Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Ahmad Zaki official disini dan di video kali ini kita akan membahas cara menyematkan postingan atau foto di profil Facebook kita temen-temen jadi biar postingan atau foto kita itu bisa berada di urutan yang paling atas ya jadi kita langsung masuk ke bagian profil pertama-tama teman-teman harus menggunakan Facebook yang original ya bukan yang Facebook light atau Facebook yang versi lain yang versi original saja ya jadi disini kita langsung saja mencari status atau postingan atau foto yang kita inginkan ya yang kita ingin kita ingin sematkan di profil kita jadi kalau orang melihat itu nanti langsung bisa kalau orang mengunjungi profil kita itu langsung bisa melihat status atau postingan yang terbaik yang kita pilih ya jadi kita ingin menyajikan status postingan atau foto yang terbaik dari yang kita punya ya kita langsung saja misalnya saya ingin menyematkan postingan yang ini ini ya ini kita klik saja logo titik tiga di bagian atas itu ini kemudian pilih sematkan postingan nah seperti ini ya postingan Anda sudah disematkan di bagian atas lini masa nah ini sudah bisa langsung masuk ke sini ya jadi tulisannya postingan yang disematkan jadi walaupun status kita atau postingan kita itu sudah lama sekali apa kita update nya itu akan tetap bisa tampil di bagian paling atas ya seperti itu tapi kalau kita mengganti mengganti yang kita sematkan itu otomatis yang sebelumnya itu akan terganti juga seperti itu ya teman-teman ya misalnya saya mau mengganti ini mau mengganti ini ya ini saya ganti sematkan ini nah yang tadi itu otomatis akan tergantikan dengan postingan yang ini ya teman-teman ya jadi ini ya fungsinya ya biar apa ya orang kalau mengunjungi profil kita tuh bisa tahu apa yang kita sajikan ya di Facebook kita ya seperti itu ya ya mungkin seperti itu ya mudah-mudahan bisa dipahami tapi dengan catatan itu ya sementara ini saya lihat Facebook lite masih belum bisa jadi kalian pakai Facebook yang original ya seperti itu teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati